Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Benar Meriah dilantik di Tugu Monumen Radio Rimbaraya. Pelantikan ditugu bersejarah dalam perjuangan Indonesia, diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk para Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Pelantikan dilakukan langsung pelaksana tugas Bupati Benar Meriah, Dai Lami. Kepala Desa yang baru dilantik, diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di tengah masyarakat di era digital. Jadi saya mengambil momen pelantikan reju di sini pada hari ini beserta Bunda Baut dan ibu-ibu PKK-nya supaya mereka ingat sejarah itu. Bahwa mereka-mereka itu dilantik di monumen yang bersejarah. Paling sedikit bisa mengingatkan dan tidak terlupakan sejarah yang ada di Benar Meriah ini. Salah satu Kepala Desa yang dilantik, Nasruddin mengaku bangga pelatikannya dilakukan di Tugu Bersejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Pertama sekali, berbetulan ini dalam sejarah baru pertama sekali diterapkan reju kampung seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Benar Meriah ini di Tugu yang sangat kita banggalkan ini yang sangat bersejarah yaitu Tugu RRI Limba Raya yaitu Radio Republik Indonesia yang ada di Tugu Limba Gayu. Saya sangat berterima kasih kepada Pemda juga, kepada Pak Bupati Sekda dan kepada Alim Bulama yang telah mengizinkan tempat ini untuk kita pelantikan reju pertama yang pertama di tahun 2022 ini. Dari 49 Kepala Desa yang dilantik, 47 diantaranya merupakan hasil pil KD serentak pada tahun 2021, sedangkan dua orang lainnya merupakan pengganti antarwaktu. Secara bersamaan, pelantikan juga dilakukan terhadap 49 Ketua PKK Desa dan Bunda Paut Tingkat Kampung untuk periode 2022 sampai dengan 2028. Dari Benar Meriah, Tim Liputan Aceh Video melaporkan. Terima kasih telah menonton!